Ini enggak jelas, Pak Jokowi ini ngapain? Kayak orang yang ketagihan kekuasaan. Tapi ini enggak paham bahwa wilayah yang dia pengaruhi sudah hilang. Sphere of influence dia sudah enggak ada. Itu yang menyebabkan beliau kasakusuk. Pindah-pindah atau nanti ada minum kopi bersama dengan koalisi. Padahal kopinya kopi beracun. Tapi jadi minum sambil senyum-senyum manusia-manusia itu. Jadi Jokowi sebetulnya mengumpulkan para komplotan ini. Bukan lagi koalisi, ini komplotan sebetulnya. Yang juga mengincer kesalahan Jokowi di kemudian hari. Jadi jangan dibayangkan bahwa kalau siapapun jadi presiden, dia akan tunduk pada Jokowi. Enggak ada presiden yang mau bayar hutang yang bikin Jokowi itu. Belajarlah dari mahatir. Itu saya jadi ingat di abad 12-13, ada di Perancis itu, di Paris. Ada yang namanya Festival of Fools. Festival orang-orang dungu itu dirayakan oleh seluruh rakyat. Karena rakyat bergembira ada perayaan hari orang-orang dungu. Itu maksudnya. Tapi di dalam tradisi Perancis waktu itu, gereja katolik sebetulnya, itu festival untuk menghina orang yang sok pintar. Kira-kira begitu kan? Jadi dirayakanlah hak orang dungu untuk menghina orang-orang yang sok pintar. Bukan orang pintar, orang yang sok bijak. Jadi kita sebetulnya lagi juga merayakan semacam festival of kedunguan. Kita mengembangkan kebunan kebunan stupidity. Kira-kira begitu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari awal, kan Pak Jokowi sebetulnya sudah kehilangan grip terhadap politik itu. Dengan dirampasnya sang putra mahkota dipindahkan ke seorang bunda yang percaya bahwa dia bisa mengatur negara ini. Tapi dengan kata lain, hak politik Pak Jokowi sebetulnya sudah hilang. Endorsement power dia mungkin sekarang tinggal 3 persen itu. Itu pun kalau statistiknya nggak ada margin of error, karena margin of 3 persen jadi nol dia sebetulnya. Jadi apa sebetulnya yang kita bayangkan, keinginan Jokowi itu di ujungnya apa? Terus seluruh kebijakan yang tidak dia promosikan sebagai legasi dia untuk dipatenkan dan dijadikan suruhan order terhadap calon presidennya kan sudah batal semua kan. IKN sudah batal, apalagi yang mau diwariskan. IKN bahkan sudah diberitahu oleh Menteri PUPR nggak akan ada satupun investor yang masuk. Kenapa? Karena status tananya itu nggak jelas buat apa. Jadi bayangkan Menteri PUPR mengatakan sendiri buat nggak mungkin lagi IKN itu diteruskan. Soal-soal yang lain misalnya. Berita dua hari lalu, empat investor besar yang akan masuk ke IKN kabur dari Indonesia. Itu bukan lagi MOU. Mereka sudah tanda tangan semacam memorandum of interest yang sudah di atas MOU. Kabur ke luar negeri itu. Habis. Jadi apalagi yang mau dibanggakan kan. Jadi nggak jelas Pak Jokowi ini ngapain? Kayak orang yang ketagihan kekuasaan. Tapi ini nggak paham bahwa wilayah yang tidak dia pengaruhi sudah hilang. Sphere of Infusionnya sudah nggak ada. Itu yang menyebabkan beliau kasakusuk. Pindah-pindah atau nanti ada minum kopi bersama dengan koalisi padahal kopinya kopi beracun. Tapi jadi minum tuh sambil senyum-senyum manusia-manusia itu. Jadi Jokowi sebetulnya mengumpulkan para komplotan ini. Bukan lagi koalisi. Ini komplotan sebetulnya yang juga mengincer kesalahan Jokowi di kemudian hari. Jadi jangan dibayangkan bahwa kalau siapapun jadi presiden dia akan tunduk pada Jokowi. Nggak ada presiden yang mau bayar hutang yang bikin Jokowi itu. Belajarlah dari mahatir bahwa audius debt-nya bahkan begitu ditagihkan pada Cina Cina bilang nggak, nggak bisa tuh. Anda mesti bayar tuh. Karena ada klausur kasu. Apalagi yang mau dibanggakan Jokowi. Yang namakanin Freeport. Ternyata Freeport itu megang satu kunci khusus dalam pasal perjanjian yang nggak pernah dibuka di PR. Sebab dia bahkan bisa menentukan sendiri tuh kepentingan dia mau diperpanjang, nggak diperpanjang. Itu bukan urusan Indonesia. Dia terikat pada perjanjian internasional. Jadi semua tipu-tipu Jokowi itu dibaca dengan bagus oleh finansial player yang nongkrong di Singapur. Dan merasa bahwa satu saat kita bisa mainkan Indonesia tuh. Jadi bayangkan misalnya Jokowi masih menganggap dia bisa mengendalikan. Bahkan di dalam kabinnya sendiri nggak bisa mengendalikan. Jadi ini sebetulnya situasi yang paling dangkal. Situasi yang paling banal dari proses politik kita hari-hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.